Intro Ini adalah kisah tentang diriku yang meraih cita-cita dengan usaha dan semangat. Tidak pernah terbayangkan main film menjadi peran utama. Ini seperti mimpi, tapi inilah kenyataan. Inilah kisah para serda dukumbang, amek, acan, dan umbek. Tolong, tolong, tolong. Tolong. Kayak gitu tuh. Kayak gitu tadi tuh. Keluarin semua ini. Supaya orang bisa dengar di kampung-kampung sana ya. Oh iya, emak. Memunculkan sisi kepolosan dirinya sebagai dirinya sendiri yang justru malah membuat si amek ini menjadi hidup. Tolong. Panjang, panjang, panjang. Tolong. Panjang, lebih panjang lagi. Tolong. Capek gak tuh? Hah, udah capek beneran? Lagi. Lagi, yuk. Lagi. Orang harus punya keinginan untuk maju dan bekerja keras. Ayo, terus, terus. Terus. Ayo, ambil. Ambil dapat. Ayo. Iya, udah ambil dapat. Terus, terus. Tolong. Tolong. Lagi. Tolong. 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 Nah, itu dia. Saya mbak. And action. Kak. Keminun. Keminun, bangun tak? Keminun. Keminun. Keminun! Tolong! 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 Cukup terkejut dan buat saya satu hal yang luar biasa dasyat Kalau anak sekecil ini yang belum pernah masuk bioskop sekalipun Tapi sekarang dia bisa main sebagus itu Dan muka dia nanti bisa ada di layar bioskop yang besar Sama itu calon aktor besar Kepat mainnya, dapat Piala Citra Mengakuin ini mungkin karena dengan ikhlas dan pakai rasa Bikin orang-orang di sekitar yang bangga Untuk kuran-kuran, pemula, seorang anak kecil Dia sangat potensial buat gue Bintang itu jauh sekali Kok sekarang dia berada di antara bintang-bintang itu menarik sekali Bisa memainkan perannya dengan luar biasa Cita-cita apa saja itu sebenarnya baik Sebenarnya orang tua pasti menginginkan anak-anaknya menjadi sesuatu yang baik Tapi kita juga harus memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menentukan pilihan Sebenarnya potensi yang ada pada anak itu hilang Mungkin sebenarnya dia bagus jadi aktor Saat di Bintaro, latihan naik kuda Ameh anak bala raja yang biasa ngangon kambing Dia tidak pernah naik kuda, tidak pernah Ya mungkin hanya lihat-lihat kuda gitu Tapi dia mau datang ketika latihan di Bintaro Dia mau datang, mau latihan Walaupun masih pelan, walaupun terjatuh Ya itulah, itulah, itulah Itulah sebuah perjuangan Aduh, aduh, pacatku sakit Aduh, aduh, aduh Aduh, aduh Jangan, aluh apalah dia Aduh, gue kesusahan bukan ditolongin Aduh, mantap Aduh, biarnya, biarnya sih ya Weh, upe, jatuh Tuh, aku begini, naik kakinya dua Aku jatuh sebelah teman-teman Kaki belakang naik, aku jatuh Aku lagi naik kambing, gak dipecut, langsung lari Aduh 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 Aduh, ma Sesungguhnya manusia itu dilahirkan sempurna oleh Allah Tapi manusia yang membuat ketidaksempurnaan itu menjadi ada Ya manusia tiba-tiba mengkotak-kotakan Karena anak itu ada cacat Kita sendiri pelit untuk mengatakan bahwa dia juga punya sesuatu yang luar biasa Jadi gue anggap bahwa sumbing atau tidak sumbing sama saja untuk di film ini Berarti di sini untuk skenario apa ini Kan banyak, itu buat dibawa, sekarang misalnya gitu, kan skenario-nya ada tiga, draft satu, draft dua, draft empat, misalnya dibawa draft satu, terus draft dua, tiga-nya masukin sini. Jadi kan belum pernah kemana-mana dia, Mak. Tapi kalau nggak ada seminggu, Mak, kangen lah. Apalagi ini sebulan lebih. Saya bawa obat-obatan, takut mabuk di pesawat. Senang kayaknya, Mak. Orang dia yang mau sih, ketemu artis katanya. Di sini kan kalau lihat paling di TV. Abis shoting nanti katanya, jadi kan mau dioperasi. Kalau saya kan nggak mampu, gitu. Di sana mainnya hati-hati, di sana kan di negeri orang. Sesopan ya, permisi, kalau dikasih apa-apa, terima kasih. Yuk, Mak. Let's go. Kami ke salim tuh, Mak. Keneng salim, salim, mama berantai. Udah ada yang ketinggalan, kan? Ada. Skenario ke bawah. Skenarionya di sana katanya, lah. Sbarangnya. Ya, yang satu. Mas, kakinya. Ah, kakinya. Nah, selamat aja lah. Sehat, selamatnya. Nah, dari sini juga anak-anak kecil semua banyak. Dari Bekasi, dari ini. Sekarang mau tinggal doain aja. Semoga selamat. Sampai pulang kembali. Ya, lancar ya. Semoga ada kempatnya untuk masa depannya. Semoga berhasil. Badanimu yang terhormat. Sebenernya lagi kita akan bandara di Bandara Selambarang di Mataram. Dari Bekasi. Terima kasih telah menonton